Pemirsa tim gabungan Polda Jambi melakukan razia penyalahgunaan narkotika di sejumlah kos di kota Jambi. Tiga orang remaja terjaring positif narkotika setelah dilakukan tes urin oleh petugas. Jumat sore, tim gabungan Polda Jambi menggelar razia penyalahgunaan narkoba di sejumlah titik rawan di kota Jambi. Salah satu lokasi yang disinyalir tempat peredaran narkoba dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Dari razia tersebut, tiga orang remaja yang terindikasi penyalahgunaan narkoba di ringkus polisi. Ketiga pria tersebut diamankan saat sedang berada di kontrakan di kawasan Kelurahan Lebak, Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Mereka diamankan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah bungkus bekas narkoba jenis sabu, serta dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dari hasil pemeriksaan tes urin. Ini ada tiga orang yang diamankan, Pak. Karena hasilnya, kerekankan tadi sudah di lapangan tuh. Nah, tahun ini hasilnya pasti ya sudah akan kita bawa. Sudah lanjut mereka yang diamankan itu? Hah? Sudah lanjut nanti timnya, yang maksudnya tim penyidik. Nanti siapa yang diberikan, subdi berapa, dia melihatnya kita lanjutin. Setelah diamankan, tiga remaja tersebut dibawa ke Mapolda Jambi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!